Halo guys, kembali lagi sama aku, oke di video kali ini aku akan unboxing review sekaligus demo dengan alat yang super murah meriah yaitu adalah alat ukir elektrik, tadaaaah nah ini tuh adalah alat ukir elektrik dari engraver ya, engraver kemudian ini tuh bisa digunakan untuk metal, kemudian plastik, glass, and wood ya, kemudian untuk dayanya sendiri ini tuh pakai baterai AA, jadi baterai jam yang biasa itu yang sedeng 2 baterai, oke langsung aja kita unboxing ya nah ini dia alatnya, jadi cuma sebesar ini aja, nggak ada kabelnya karena pakai baterai, kemudian untuk beratnya sendiri ini ringan banget, kita timbang aja nah ini beratnya itu sekitar ini 42 gram ya, 42 gram jadi emang ringan banget, kemudian langsung aja kita buka jadi dalamnya nanti cuma kayak gini yang satunya, nah jadi kayak gini, ini bisa dicopot juga untuk sambungan baterainya ya, aliran baterainya oke langsung aja kita coba ya, ini udah aku siapin 2 buah baterai AA, pakai baterai apapun bisa di sini aku pakai baterai seadanya, posisinya gini, kemudian ditutup nyalanya seperti ini oke langsung aja kita coba ya, oke untuk percobaan pertama kita pakai garpu, oke sekarang kita coba mengukir nah inilah dia hasilnya, jadi bisa ya untuk digunakan di garpu, kemudian ini juga nggak hilang kalau digosok-gosok kayak gini kemudian untuk yang keduanya kita akan coba di gelas ya, di bahan kaca, ini kacanya kita pakai gelas, kita akan ngukir dengan hal yang sama ya, kita ngukir aja ya ini udah jadi, karena ini warnanya putih jadi nggak begitu ini ya kelihatan ya kalau warnanya putih tapi tetap kalau pas ditamatin juga kelihatan sekarang kita pakai yang bening, coba apakah kelihatan nah ini kalau dipakai di gelas yang bening, kemudian ini gelas yang putih lihat hasilnya kayak gini, gelas udah sekarang kita coba di kayu ya, kayu ini adalah kayunya kita akan ukir dengan huruf yang sama nah ini adalah hasilnya untuk yang di kayu, agak susah ya tadi pas diteken, kayaknya kurang kuat ya ininya nah itulah tadi teman-teman adalah hasil dari alat ukir ini, jadi emang bisa untuk mengukir dan ini misalnya digunakan untuk menandai atau memberi nama agar tidak tertukar dengan yang lainnya ya dan secara keseluruhan ini untuk harga segini ini udah lumayan cukup bagus ya cuman ini pas dipakai untuk mengukir empat benda ini, ini udah agak anget gitu, agak panas jadi sebaiknya nggak digunakan untuk waktu yang sangat lama ya dan untuk keseluruhannya emang ini udah oke sih untuk harga segini 10 ribuan bisa untuk mengukir barang-barang seperti ini oke sekian video dari aku, terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat bye